Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mas bro berjumpa lagi bersama saya Bagus Channel Oke pada kesempatan kali ini saya akan membuat Mercon Spiritus Mini ya Oke sebelum saya membuatnya jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya Supaya channel ini bisa berkembang dan membagikan tutorial-tutorial yang bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semuanya Oke langsung saja saya persiapkan bahan-bahannya Yang pertama kita siapkan isolasi seperti ini ya Isolasi berwarna putih yang besar dan isolasi hitam yang kecil ya Dan lem bakar atau lem tembak seperti ini Dan korek api dan pematik yang sudah jadi ya seperti ini Ini sangat awet ya dari pematik korek yang harganya 2000an kalau disini ya Ini sangat kuat tidak mudah lepas Oke untuk cara pembuatannya sudah ada di YouTube saya tinggal mengeceknya saja Cara membuat pematik tidak mudah lepas Oke akan saya taruh di deskripsi di bawah ini Oke dan selanjutnya Limke dan Spiritus Dan botol susu ya atau kaleng susu berbrand 1 dan teh gelas botolnya seperti ini ya Dan biasanya teman-teman bertanya di kolom komentar berapa harganya Spiritus 1 botol Kalau disini ini harganya 7.000 ya Kalau 10.000 agak besar botolnya lebih besar Dan merek yang bagus itu adalah Kalau disini merek Piranha ya sangat bagus Oke dan selanjutnya kita siapkan Seperti ini ya Paralon pisau dan gunting Oke langsung saja saya membuatnya Oke mas bro yang pertama kita bakar Daun pisang ya seperti ini yang sudah Kering ya Dikarenakan tadi kompor gasnya sudah habis ya Jadi saya menggunakan daun pisang yang sudah kering Tujuannya untuk memanaskan pisau ya Nanti pipanya akan saya potong Menggunakan pisau yang sudah dipanaskan dengan api ya Kita bakar dulu Nanti pipanya akan saya potong Kira-kira ukurannya segini ya Sudah cukup Kita bakar dulu daun pisangnya Bisaunya sudah panas mas bro Langsung saja kita potong ya Seperti ini mas bro Sudah saya potong ya Ini nanti tujuannya untuk Menaruh saringan ya disini ya Oke lanjut Sekarang kita membuat saringan ya Dari botol Dari kaleng susu berberan ya Kita lubangi Dari kaleng susu berberan ya Oke mas bro Seperti ini ya Langsung saja kita potong Bagian pinggirnya ya Untuk saringannya seperti ini ya Lalu kita gunting Lalu kita masukkan Ini sudah saya masukkan saringannya Oke lanjut Sekarang kita lem Memakai lem bakar Agar lebih kuat Lalu kita tunggu sampai beberapa menit Sampai mengering Kalau sudah kering Kita isolasi Agar lebih kuat Tidak mudah lepas Sampai beberapa kali Oke Untuk selanjutnya kita membuat Yang bagian belakangnya Yang bagian belakangnya Dengan botol Lalu kita masukkan Seperti ini ya Oke Kalau sudah kita bakar Jadinya seperti ini mas bro Ini tadi sudah saya isolasi Berwarna hitam Dan ini Kepanjangan ya Akuannya tadi Saya potong seperti ini Ini sudah lengket Dan ini Warnanya hitam Dikarenakan saya bakar Menggunakan Daun tadi ya Jadi berwarna hitam Oke untuk selanjutnya Akan saya lem Memakai lem bakar Di sini ya Agar tidak lepas Kita lem Lanjut Sekarang kita isolasi Bagian sini ya Agar tidak mudah lepas Saat digunakan Lalu kita rapatkan ya Seperti ini Lanjut Sekarang kita isolasi Agar lebih rapi ya Kita isolasi Oke seperti ini ya Mas bro Ini sudah jadi Tinggal kita membuat Pematiknya Dan pematiknya Sudah ada ya Jadi saya tidak Jadi saya tidak Usah membuatnya Dan videonya Cara pembuatannya Sudah ada Di youtube saya Cara membuat Pematik Tidak mudah lepas Akan saya taruh Di deskripsi Di bawah ini Oke Langsung saja Saya pasang Seperti ini ya Oke Oke ini sudah Jadi tinggal kita tes Untuk bentuknya Seperti ini ya Ini sangat mini Tadi Tadi menggunakan Saringan Saringan Satu ya Oke Langsung saja Kita tes Dan seperti apa Bunyinya Oke Mas bro Langsung saja Kita tes ya Kita lepas dulu Kita semprotkan Tiga kali ya Oh Lima saja Lima kali saja Dan Pematiknya ya Dua kali Oke Lalu kita tutup Kita Kocok-kocok ya Mas bro Oke Lalu kita tes ya Mas bro Apakah bisa bunyi Kita tes Satu Dua Tiga Oke Ternyata bunyi ya Bunyinya tadi Sangat pelan ya Mas bro Maklum Ini masih Permulaan ya Kita semprotkan lagi Lima kali ya Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Kita tutup Ini sangat mini ya Dari Dari Peralon Lalu kita Kocok-kocok Seperti ini Oke Langsung saja Kita tes Lagi ya Langsung saja Kita tes Lagi ya Oke Bunyinya Bunyinya Sangat Lucu ya Dikarenakan Ini Sangat kecil ya Sangat mini ya Kita tes Lagi Oke Tiga semprotan Saja ya Oke Lalu kita Kocok-kocok Lagi Oke Kita tes Lagi Mas bro Oke Bunyinya Sangat lucu ya Kita Coba Sekali Lagi ya Kita Semprotkan Lima Kali Oke Ini Kita Kalau Ingin Lebih keras Kita Semprotkan Sampai Sepuluh Kali Tidak Apa Asal Pembuatannya Benar Tidak Gampang Rusak Oke Kita Coba Sekali Lagi Kita Kocok-kocok Dulu Lalu Kita Tes Oke Ternyata Bunyinya Bunyinya Sangat Lucu Karena Kecil Kalau Ingin Suaranya Lebih Besar Kita Membuatnya Lebih Besar Oke Mas Bro Cukup Sekian Tentang Video Cara Pembuatan Mercon Spiritus Mini Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Oke Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax